Sesuai surat edaran Gubernur Papua, agar seluruh aktivitas keramaian di Papua untuk sementara waktu ditutup selama 14 hari pada tanggal 26 Maret hingga 9 April mendatang. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Satuan Polisi Pamung Praja dan PBD Papua bersama ratusan aparat TNI Polri melakukan patroli di sepanjang wilayah Jayapura hingga daerah Entrop sekaligus menghimbau masyarakat agar kembali ke rumah guna menekan penyebaran virus corona. Kepala Satpol PP dan PBD Papua, Willem Mandiri mengatakan, pemerintah Provinsi Papua mengambil tindakan guna meminimalisir virus yang akan masuk dengan melakukan tugas pengamanan dan penyisiran di daerah aktivitas keramaian seperti mal, bar, panti pijit, karaoke, toko-toko dan tempat keramaian lainnya. Hari ini, malam ini kita melakukan tugas pengamanan khususnya penyisiran di daerah-daerah yang melakukan aktivitas keramaian-keramaian di malam hari ini termasuk bar, panti pijat, karaoke, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Lalu di sepanjang pertokohan, mal, kita melakukan penyisiran-penyisiran sehingga masyarakat yang masih ada di tempat-tempat itu dihimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Ini artinya untuk menekan penyebaran virus corona. Sementara itu, Kepala Kesbang Pol Papua, Musa Isir menjelaskan, langkah cepat harus dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 sebelum terjadi harus dicegah. Jika tidak, ini Provinsi Papua akan mengalami tugas yang berat untuk mengatasi dari sisi medis dan ekonomi. Langkah cepat harus dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Sebelum terjadi, harus dicegah. Jika tidak, ini Provinsi Papua akan mengalami satu tugas yang berat untuk mengatasi. Dari sisi medisnya, dari sisi ekonominya, ya semua aspek akan terganggu. Sehingga tugas kami hari ini akan bergerak, besok juga akan bergerak, dan kami akan menyesuaikan juga dengan perkembangan selanjutnya. Wilay Mandiri mengharapkan masyarakat di Papua agar berdiam diri di rumah untuk sementara waktu, guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Patroli rutin ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Jika ada masyarakat dan para pedagang yang tidak menaati aturan, akan diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Dikarenakan hingga saat ini sudah ada 9 orang yang berstatus positif, diantaranya 2 dari Kabupaten Merauke dan 5 orang dari Kota Jayapura dan 2 orang dari Kabupaten Mimika. Warga diharapkan dukung pemerintah daerah guna memerangi virus corona. Fredino Woba, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!